Intro Timnas Volley Indonesia vs Cina akan tersaji di babak 12 besar Asian Games 2023. Berikut jadwal pertandingannya, yang akan digelar sore nanti. Indonesia vs Cina tersaji di fase knockout cabang Volley Asian Games 2023. Keduanya bentrok di babak 12 besar. Yang akan digelar di Linping Sports Center Gimnasium, Hangzhou, Cina, Jumat, 22 September 2023. Cina maju ke 12 besar usai menjadi juara Pool A. Ishang Jingin dan kawan-kawan mengemas dua kemenangan atas Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Tuan rumah lolos bersama Kazakhstan. Sementara Indonesia berstatus runner A-Pool F. Pasukan Jiang Jie meraih dua kemenangan, dan harus puas berada di bawah Jepang. Capaian ini membuat Indonesia berpeluang menyamai catatan Asian Games 2018, saat bisa sampai ke perempat final. Saat itu, Indonesia bisa mengalahkan Thailand 3-2 di 16 besar, namun di sikat Korea Selatan 0-3 di perempat final. Kali ini, Indonesia akan mendapat ujian berat agar bisa lolos ke delapan besar. Sebab, Cina yang menantang mereka di babak 12 besar. Cina merupakan pemilik tiga medali emas Asian Games dari cabang Volley Putra. Mereka pernah juara pada 1986, 1990, dan terakhir 1998. Pada edisi terakhir 2018, Cina juga terhenti di perempat final. Laga Timnas Volley Indonesia versus Cina akan dimulai pukul 18 WIB nanti. Pertandingan bisa ditonton di MNC TV. Timnas Bola Volley Putra dipastikan menantang Tiongkok setelah meraih kemenangan 3-0, 25-18, 25-21, dan 25-17, atas Afghanistan pada pertandingan penutup grup F. Dengan raihan tersebut, maka Indonesia berhak menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup. Di atas kertas, peluang Tim Bola Volley Putra Indonesia untuk dapat mengukir kejutan saat melawan Tiongkok terhitung cukup berat. Secara statistik, Tim Bola Volley Putra Tiongkok telah tiga kali memenangi medali emas Asian Games, yakni pada 1986, 1990, dan 1998. Sedangkan pencapaian terbaik Tim Bola Volley Putra Indonesia adalah finis di posisi keempat pada Asian Games 1962. Namun, pada Asian Games terakhir, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik dari Tiongkok. Pada Asian Games 2018, Indonesia menghuni posisi ke-6, sedangkan Tiongkok berada di posisi ke-9 pada klasemen akhir. Dengan demikian, meski terbilang kecil, peluang bagi Indonesia untuk dapat menyingkirkan tuan rumah bukan sama sekali tidak ada. Pertandingan Bola Volley Putra antara Indonesia melawan Tiongkok akan dimainkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain Bola Volley Putra, wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding pada Jumat 22 September adalah Tim Bola Volley Pantai Putri. Sebagai mana Bola Volley Putra, Tim Bola Volley Pantai Putri yang diwakili Bernadetta Herdanti, Nur Atika Sari juga akan bertemu wakil tuan rumah Wang Fen, Jiedong pada pertandingan Grup D. Laga ketiga Timnas Volley Putra Indonesia di Asian Games 2023 kini telah berakhir. Dimana skuad Garuda bertemu dengan Afganistan pada babak penyisihan Grup F. Pertandingan yang berlangsung Deki Sports Gymnasium, Hangzhou, China pada, Kamis, 21 September 2023, menampilkan aksi Timnas Volley Putra Indonesia yang begitu gemilang. Dimana pada awal set pertama Indonesia berhasil mengoleksi poin yang tinggi dengan selisih yang sangat jauh dari Afganistan. Adapun perolehan Timnas Volley Putra Indonesia pada awal laga unggul 9-5. Meski begitu Afganistan yang memiliki perlawanan yang sengit terus berupaya memperkecil ketertinggalan mereka. Terus menambahkan poin untuk menyamakan kedudukannya atas Indonesia yang unggul 3 poin dari Afganistan. Sementara itu Indonesia terus melancarkan serangan untuk menunjukkan semangat juang yang tinggi. Karena laga ketiga antara Indonesia versus Afganistan ini merupakan penentua bagi Garuda untuk mendapatkan tiket lolos ke babak 12 besar. Hal ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk tetap fokus menghadapi Afganistan. Namun di sini Afganistan terus melancarkan serangannya untuk memepet poin Indonesia yang kini tengah memimpin. Perjuangan itu pun tak sia-sia tersisa satu poin lagi Afganistan untuk menyamakan kedudukannya. Tetapi tidak mudah, hal ini disadari oleh Indonesia yang terus menambah keunggulan mereka. Hingga di pertengahan set pertama Indonesia masih konsisten memimpin poin 15-12 atas Afganistan. Dengan kontribusi yang luar biasa dari Doni Haryono dan kawan-kawan berhasil membawa Indonesia terus mendominasi permainan. Hal ini semakin dipertegas dengan raihan poin Indonesia di detik-detik game poin, di mana Garuda menguasai poin 22-16 atas Afganistan. Artinya tersisa tiga poin lagi dari Indonesia untuk menyelesaikan pertandingan di set pertama babak penyisihan Group F Asian Games 2023. Tentu di akhir laga set pertama ini, Garuda masih menunjukkan dominasinya di lapangan. Dengan kemenangan yang gemilang di set pertama Indonesia berhasil menutup pertandingan dengan poin 25-18 atas Afganistan. Melanjutkan keunggulan di set kedua, kini timnas Voliputra Indonesia terus berjuang. Pasalnya, Indonesia harus mengoleksi dua kemenangan lagi untuk dapat memenangkan pertandingan atas Afganistan. Sementara Afganistan pada set kedua ini menjadi kesempatan untuk mengejar Indonesia yang kini telah unggul 0-1. Set kedua berhasil dibuka oleh Afganistan yang berhasil meraih poin pertama. Akan tetapi para pemain timnas Voliputra Indonesia dengan sigap menghasilkan poin beruntun dari Farh Riseptian, Hendra Kurniawan, Doni Haryono hingga unggul 3-1. Sementara Afganistan berupa mengejar dan menghasilkan poin, dan mereka mendapatkannya dari kesalahan serve error dari pemain Indonesia. Jika dilihat dari pertandingan yang berlansung di set kedua, beberapa poin yang diraih oleh Afganistan berasal kesalah yang dilakukan skuad Garuda. Akan tetapi para pemain dari Afganistan terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dimana saat Indonesia masih mendominasi permain dengan poin 13-8 atas Afganistan. Terus menambahkan keunggulan mereka, hal ini menjadi bukti performa para pemain Indonesia yang cukup apik. Jika dilihat dari pertandingan yang berlansung di set kedua, beberapa poin yang diraih oleh Afganistan berasal kesalah yang dilakukan skuad Garuda. Akan tetapi para pemain dari Afganistan terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dimana saat Indonesia masih mendominasi permain dengan poin 13-8 atas Afganistan. Terus menambahkan keunggulan mereka, hal ini menjadi bukti performa para pemain Indonesia yang cukup apik. Pada pertengahan set kedua ini, Afganistan belum mendapat kesempatan untuk memimpin poin atas Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi mulai dari set pertama, dimana Indonesia tidak memberikan sedikitku peluang bagi mereka untuk mendominasi permainan. Kini Indonesia memimpin 19-17 atas Afganistan. Ada pun pemain Indonesia yang menjadi pemain Indonesia yang menjadi pemain Indonesia.